Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat audio deso dimanapun anda berada kembali lagi di channelnya AN media official Hai dan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan teman-teman semua masih selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala masih selalu diberi kesehatan kelancaran dan kesuksesan amin amin ya robbal alamin Oke lorong di kesempatan video kali ini saya melanjutkan video yang kemarin ya lor yang kemarin itu saya sempat ke bikin driver berpower Sapari namun menurut saya pada Hai rangkaian yang sebelumnya itu mungkin masih ada beberapa kekurangan lor di antaranya yaitu di bagian tegangan DC olor jadi menurut saya untuk tegangan DC olor itu masih inggi lor makanya di sini saya memperbarui rangkaian yang kemarin saya bikin itu ya lor namun untuk yang lain Alhamdulillah ndak ada kendala lor kalau untuk suara normal-normal aja ya ya itu tadi hanya di bagian tegangan DC olor aja tinggi lor dan Alhamdulillah di kesempatan kali ini saya terus pelajari bagaimana caranya supaya DC olor ya walaupun udah 100% ke 00, sekian ya lor yang penting istilahnya bisa turun daripada yang kemarin lor dan disini tadi saya udah riset ya Alhamdulillah nanti kita cek bareng-bareng setelah itu lanjut kita ke Jackson lor alias kita coba dengarkan ya lor seperti apa karakternya dan buat teman-teman ya mungkin ada yang ingin coba mem-btl rangkaian dripper powershop hari ini monggo nanti untuk cara merangkainya nanti saya sisipkan sekemahnya di akhir video ya lor karena disini drippernya saya hanya satu jadi ya mungkin ndak bisa saya jelaskan ya lor nanti saya kasih sekemahnya aja di akhir video lor oke dan sebelum saya cek sound kan mungkin saya jelaskan sedikit komponen mana saja aja yang saya rubah oke disini teman-teman silahkan perhatikannya disini yang saya rubah hanya di bagian elko yang di samping ini lor kalau yang kemarin itu kan elko nya kan saya memakai dua biji jadi disini saya angkat ini saya buang satu biji dengan resistor yang 330 ohm itu yang kemarin saya pasang paralel disini dan untuk penyambungannya disini dari kaki transistor pas yang bagian emitter ini di sambung langsung langsung ke bagian tegangan lor jadi tanpa hambatan sebetulnya kemarin itu kan resistor yang 330 ohm itu sebetulnya itu hambatan itu lor hambatan yang ke kaki transistor pas bagian emitter lor jadi untuk kali ini ini saya rubah untuk elko nya saya ndak pakai ya saya buka ini lalu untuk resistor yang 330 ohm juga saya angkat ini saya ndak pakai jadi untuk penyambungannya dari kaki emitter transistor pas ini saya langsung sambung ke tegangan lor tanpa hambatan lor nah lalu untuk di bagian sini kalau kemarin kan saran saya itu kan untuk resistor DCO kan rekomendasi saya kan 10k ya lor namun saya sudah tes akhirnya gagal lor bukan gagal dari jadi istilah gagal rangkaian udah bekerja namun ya gagalnya yaitu tadi lor di DCO nya itu tinggi lor makanya sekarang saya sudah menemukan yang pas ya mungkin ya yang tadi saya bilang ya walaupun udah 100% tapi Alhamdulillah untuk DCO nya ini udah lumayan bagus lor jadi untuk resistor DCO kali ini saya menggunakan 33k lor 33k lor 33k lalu untuk yang 2k2 ini tetap saya pakai lalu di seri lagi dengan resistor yang 1k lor jadi untuk resistor DCO disini menggunakan tiga biji secara seri lor jadi 33k 1k terus 2k2 ini di seri lor untuk pemasangannya mungkin teman-teman paham lah ya jadi istilahnya dari kaki emitter transistor A733 ini dihambat ya menggunakan resistor ini tiga biji secara seri lalu ketemu dengan jalur VCC bagian positif lalu untuk resistor penekan yang 82k disini saya ganti dengan yang 47k lor Oke jadi cuma ini aja ya lor yang saya ubah ya lor untuk resistor DCO saya menggunakan 33k lalu di seri dengan resistor 1k dan resistor 2k2 lalu untuk penekan yang awalnya menggunakan 82k disini saya turunkan nilainya menjadi 47k Oke ini kita langsung aja ya lor kita langsung akan coba kasih tegangan bisa diperhatikan ini DCO nya ya lor oke lor ini untuk tripernya sudah saya kasih tegangan kan ini lor dan bisa diperhatikan untuk DCO nya mendapatkan sekian lor memang kalau untuk DCO itu enggak bisa tetap ya lor kadang naik kadang turun tapi untuk kali ini Alhamdulillah untuk DCO nya bisa menghasilkan dengan 04 ya lor 04 koma sekian lah pokoknya dengan DCO segini udah josh lor aman lor oke lor ini kita coba menggunakan musik ini lor 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 Oke ini menurut saya cukup jernih lor di volume sekitaran jam 6 jam 7 ini jernih lor tanpa serak lor dan untuk tegangannya seperti biasa disini saya menggunakan 36pac lor trafonya 3 Amper tapi saya bikin setengah gelombang lor untuk speakernya saya menggunakan 10in kali dua dan finalnya saya menggunakan sunken satu set tur selamat menikmati 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 Oke lor jadi seperti itu karakternya lor karakter daripada driver power sapari ini lor Oke mungkin ya teman-teman sudah dengan sendirilah ya kalau menurut saya sih lumayan lantang dan bertenaga ini lor Hai kayaknya mungkin beda-beda tipis dengan driver power Namek lor tapi kalau menurut pendengaran saya ini mungkin lebih jernih lor dibanding Namek kalau Namek itu kadang masih ada suara seraknya ya lor kalau ini Alhamdulillah jernih banget dan untuk tonjokan bassnya juga saya rasa ini cukup lumayan lor driver sapari ini cukup lumayan lor tinggal disesuaikan selera aja untuk elko resonansinya kalau teman-teman ingin dibuat karakter apa silahkan teman-teman mainkan pada elko resonansinya saja jadi mungkin untuk video kali ini saya cukupkan sampai disini aja kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena yang pasti masih banyak kekurangannya daripada kelebihannya mudah-mudahan video kali ini bermanfaat apabila bermanfaat bisa teman-teman bagikan dan jika teman-teman suka dengan video-video saya silahkan teman-teman like Hai komen dan jangan lupa di subscribe channel saya biar lebih berkembang lagi supaya saya bisa lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten yang lainnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam audion deso media ofisial